Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau merilis data resmi statistik yang terdiri dari Perkembangan Indeks Harga Konsumen atau Inflasi Gabungan Kota Batam dan Tanjung Pinang Mei 2019 Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri Mei 2019 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Manca Negara Provinsi Kepri April 2019 Dan Perkembangan Transportasi Udara dan Laut Provinsi Kepri April 2019 Data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kepri Zulkifli di kantor BPS Kepri Tanjung Pinang Untuk IHK Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang Mei 2019 menunjukkan inflasi sebesar 1,01 persen Inflasi terjadi karena kenaikan indeks harga konsumen dari 137,18 di bulan April 2019 menjadi 138,56 di bulan Mei 2019 Dari dua kota, IHK di Provinsi Kepulauan Riau tercatat Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,03 persen dan 0,89 persen Kemudian NTP Provinsi Kepulauan Riau Mei 2019 secara umum tercatat sebesar 98,58 atau mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen dibanding NTP bulan April 2019 Selanjutnya data mengenai jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan April 2019 mencapai 236.124 kunjungan mengalami penurunan 9,88 persen dibanding jumlah Wisman pada bulan sebelumnya Jika dibandingkan dengan April 2018 kunjungan Wisman April 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 21,64 persen Terakhir mengenai jumlah penumpang angkutan udara domestik April 2019 yang berangkat dari Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 170.670 orang atau mengalami kenaikan sebesar 1,14 persen dari bulan Maret 2019 Pada April 2019 terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan udara internasional yang berangkat di mana totalnya mencapai 1.433 orang atau turun sebesar 0,56 persen dari bulan sebelumnya Bahwa di bulan Mei terjadi kenaikan tipis dari nilai tukar petani Walaupun secara umum bahwa pertanian perkebunan rakyat itu tetap mengalami kondisi yang tidak begitu memuaskan dengan NTP hanya sekitar 77 Kita juga menyampaikan perkembangan pariwisata Bahwa di bulan April 2019 ini pariwisata itu mengalami penurunan pariwisatanya Tapi dilihat dari tahun sebelumnya itu sebenarnya mengalami kenaikan Begitu juga dengan data transportasi Bahwa penumpang pesawat udara memang turun Angkutan laut itu mengalami kenaikan Tentu kita bisa tahu bahwa ini karena kenaikan harga tiket Akan berpengaruh terhadap perpindahan modal transportasi dari udara ke laut Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan